Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada bagian ketiga dari tutorial membuat stylized 3d asset ini kita akan lanjutkan untuk membuat Cutrol dan tali Cutrol di model sumur ini baik jadi sebelumnya kita udah berhasil membuat tumpukan bata ya kemudian polnya atau tiang nyangganya ini dan sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat Cutrol dan talinya ya baik jadi sebelum kita lanjut untuk membuat Cutrolnya itu eh kita harus rapikan dulu nih objeknya sudah kita buat sebelumnya ini nah jadi sebelumnya ini kita udah group juga nih eh nih di sebelah kiri kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya outliner nah sini outliner tuh mirip dengan layer cuman bukan layer sebenarnya ya liner itu jadi apapun objek yang ada pada scene kita akan muncul pada outliner seperti itu nah baik jadi eh eh sebelumnya kita sudah membuat objek yang sudah saya bilang tadi nah ini kalau saya klik objeknya dari outliner dia akan di-highlight di perspektif view jadi kalau saya klik grup satu bagian layer yang di bawah bata ini akan keselek grup dua di atasnya keselek grup tiga grup empat dan ya itu jadi kita tahu bahwa grup ini adalah bata nah jadi saya akan selek dari outliner jadi saya klik kiri dan saat akan segera ke bawah lalu saya pastikan semuanya ke highlight bagian batangnya kemudian ini grup-grup ini saya grup lagi ya jadi saya tekan ctrl-g pada keyboard nah dan dia akan menjadi grup lima nah ini bisa kita rename dengan mendouble-klik klik-klik dua kali lalu kita bisa namakan bata dan kita lakukan grup juga pada tiangnya ini habisnya kalau saya itu saya kelompokkan per material jadi ini materialnya kan sama nih nih kayu kemudian ini mungkin warna bata atau warna eh tanah gitu boleh nanti jadi per material biasanya di kelompok ya baik jadi ini saya akan select dari outliner boleh dari viewport juga boleh kemudian tiangnya ini kita grup juga dengan akan ctrl-g pada keyboard ya dan jangan lupa juga dirim makan yang kayu lalu ini sudah di grup dengan rapi ya kita lanjut dengan membuat catrolnya dulu jadi bentuk dasarnya itu adalah silinder bisa akan buat sebuah poligon silinder disini jadi kalau belum ada shortcutnya mungkin temen-temen bisa klik di tab polymodeling silinder atau bisa cari disini create poligon primitif kemudian pilih silinder klik dan drag non-drag seperti itu lalu ini bisa teman-teman bawa ke posisi yang ada di sini atau bisa dinyalakan channel boxnya biar gampang nah ini nolin coba di translate nya kita kasih nol lalu kita angkat ya dan lepaskan posisinya di bawah yang dan kita kurangi segmennya jadi kalau 20 ini terlalu banyak jadi untuk mengulangi segmen teman-teman bisa buka input ya seperti sebelumnya sama jadi buka di inputnya polisilinder 1 jangan lupa dalam keadaan keselek kalau dia enggak keselek ini semuanya akan mati jadi harus di-selek dulu objeknya baru akan optionnya ada jadi dibuka disini tab division aksesnya diganti menjadi di-selek kemudian kita putar dia ke sumbu Z sebanyak 90 derajat ini diaturnya tas rotate Z nya diganti 90 tapi itu tergantung adepnya kemana ya nih kebetulan adepnya dia ke sumbu Z kedepannya jadi gantung model yang teman-teman buat ngadepnya ke sumbu mana oke dan ini terus saya turunin dikit dan saya kecilin setingnya ini gede banget eh mungkin segini dulu oke lebih tuh itu ya kasih ruangan sedikit bentuk talinya kemudian saya akan eh extrude ya capnya ini eh caranya adalah mempindah ke komponen face dulu jadi klik kanan pada silinder ini kemudian pilih face kemudian blok face yang ada di sini pastikan yang keselek hanya bagian kanan kirinya saja yang disini jangan kemudian tekan ctrl-e pada keyboard nah jadi disini gizmo nya ada di sini nih di face yang terakhir reselek nah biar gizmo nya pindah ke tengah kita klik lingkaran biru yang kecil ini klik nah dia akan kemudian pindah ke world axis hanya nah lalu setelah dipindah ke tengah teman-teman klik salah satu box yang warna hijau boleh merah boleh atau biru juga boleh diklik salah satunya lalu setelah diklik salah satunya dia akan mengaktifkan skill extrude nya di klik box yang di tengah dan klik mouse-nya drag ke kiri maka dia akan mengecil itu kemudian klik dan drag yang warna merah toko x-nya dia keluar nah sini nih nih itu yang pencet nah itu kemudian kan ctrl-e lagi atau bisa teman-teman tekan G itu shortcut untuk mengulang perintah terakhir tadi kan terakhir ketang extrude jadi kalau saya tekan yang G pada keyboard dia akan melakukan extrude lagi ya pindah ke world axis lagi kemudian saya tekan ini saja gedein lalu saya akan tarik dia ke luar dikit nah kan G lagi full axis lagi kemudian tarik box yang warna merah lagi eh tekan K itu sekali kemudian kalau udah bentuknya seperti ini kita bisa klik kanan pada objek ini pilih objek mode sehingga dia kita kembali ke objek mode nah jadi udah mirip semaka troll Oke sekarang eh untuk ask control nya bisa dijadikan satu disini boleh atau kita buat satu silinder lagi buat ask control nya itu juga boleh oke ceritanya nanti akan digantung di sini eh ini bisa kita buat silinder silinder lagi di musli disini oke ini bisa diangkat ya sementara itu dulu kemudian kita tekan W untuk melakukan musuh kemudian kita taruh sini lalu kita rebahin kemudian kita jadikan mungkin 10 subdivision nya dan subdivision capnya saya jadikan 0 sehingga di sini blank kosong nah ini kita idealnya adalah naruk dia di tengah-tengah sini nah biar presisi bisa kita nyalain sementara ini wireframe on cedid jadi kita bisa lihat pola wireframenya nah jadi bagian tengah-tengah ini dari control ini adalah di sini eh saya akan aktifkan move tool dan saya hanya aktifkan sumbu X saja yang kata dengan warna kuning ingat lalu saya tahan V pada keyboard dan saya klik tengah pada as di sini ini di tengah-tengah dan geser dikit mosnya nah ia akan di step secara sumbu X sana semuanya cuma di sini karena dia tadi kita rotate jadinya kalau lokalnya ya X artisnya sini ya jadi cara vertikal dia sudah di snaps itu nah sedangkan horizontal nya belum tentu nah ini kita geser ke sini juga boleh bagai saya dulu kayak gini lalu tahan V lagi dan arahkan mosnya ke sini ke as lagi dan kita geser klik tengah pada mouse lalu geser dikit nah ini baru pas sudah pasti udah di tengah tuh lalu kita klikin 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 maybe segitu dan ini juga install Yikes yang kita jadikan Noel sehingga dia terayap ini accidentally Oke setelah itu Nah kemudian ini eh silinder ini ceritanya akan menjadi kayak kait itu ia akan ditaruh di atas ini jadi kita akan duplik silinder ini kita akan tekan ctrl-d kita taruh tarik dia ke atas setelah itu lalu disini kita duplikit eh dua kali lagi boleh tekan ctrl-d atau tahan shift kemudian klik dan drag salah satu sumbu itu juga no problem sama aja ini kita akan posisikan dia berdiri bisa saya adakan e untuk mengaktifkan rotation tool lalu saya rotate ke arah sumbu Z 0 derajat hingga seperti itu nah ini saya geser sedikit lalu saya kecilin secara partikal seperti ini dan saya akan buat dia juga samping sini nah nanti ujung-ujungnya ini kita akan sambung agar dia melengkung gitu ini kita mungkin enggak dan ini juga sama dua nih nanti disini akan ada lengkungan itu secara otomatis menggunakan tools yang namanya bridge jadi ini kita combine dulu jadi ingat sebelum kalau kita mau membuat sambungannya atau bridge-nya itu objek ini harus kita combine jadi satu objek dulu karena ini sekarang masih objek yang terpisah silinder 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 gitu nah ini kita select tahan shift pada keyboard dulu klik 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 pastikan keempat-empatnya ke select atau select dari outliner juga boleh sama aja oke setelah keempatnya select kemudian eh cari di modeling tools ini cari di mesh kemudian pilih combine set oke dan sini eh kita bersihin dulu sampahnya sebelum kita lanjutin dengan mengklik edit kemudian delete by type history atau alt shift dan day jadi storynya sudah bersih nah sekarang kita akan bridge nih kita pilih face-nya yang akan disambungkan face sama face ini pilih sini tahan save kemudian select fashion di bawah lalu kita akan sambungkan dengan cara klik edit mes pilih bridge dan jangan langsung diklik tapi masuk ke option box dulu oke nah disini kita pilih optionnya saya reset dulu ya edit reset nah di bridge type-nya kita pilih smooth path ya lalu divisionnya kita jadikan ya lebih empat nah division ini semakin banyak dia akan semakin lengkung cuman jangan terlalu banyak juga karena bakalan bikin dia jadi high poly buat se-minimal mungkin dulu tapi bentuknya biar dapat juga di smooth path ya ingat di berita punya kemudian divisionnya ditambahin dan kita klik bridge tim salabim dia akan disambungin oke nah jadi kita bisa saya lihat disini temennya on shift ya karena kita terakhir tadi melakukan bridge dan settingannya juga bakalan sama terdekatnya adalah huruf G pada keyboard ingat G itu adalah mengulang perintah terakhir Tentu dari Oke seperti itu Adilah dia control Dan sekarang tinggal Kita membuat talinya Oh ya jangan lupa ini di Selek dulu kemudian Edit delete by type History History nya di clear dulu Dan ini bisa Kita group juga ctrl G Namakan control Nah itu Dinamakan dan dirapikan Hierarkinya disini di outliner Nah Kemudian kita akan membuat tali Ini disini Membuat tali juga sama Jadi kita bahan dasarnya Ya sama silinder Jadi Biar dia pas di tengah Munculnya silindernya Tadi kan kita klik drag Itu baru kita angkat Nah biar langsung dia muncul Silinder disini Kita bisa Pilih create disini Kemudian polygon primitive Matikan interactive creation nya Nah ini saya matikan Kemudian saya akan create Polygon primitive Silinder Jadi akan muncul langsung disitu Oke kita angkat Ini saya biarkan disana dulu Di tengah-tengah Jadi kalau sudah jadi tali Baru kita adjust posisinya Nah Jadi Untuk bahan dasar tali ini Silinder ini Kita akan Seperti biasa Kurangin dulu Subdivision access nya Jadi Jadi Ya lebih 10 Itu Kemudian Kita pindahin pivot nya Ke atas ini Nah Jadi Untuk memindahkan pivot ke D Dan klik salah satu sumbu Kita mau pindahin ke atas Ya pindahin ke sumbu Y pastinya Lalu Tahan V pada keyboard Dan bawa mouse nya ke sini Salah satu vertex yang di atas ini Lalu klik Tengah Pada mouse Dan geser mouse nya dikit Nah Dia akan snap disitu Untuk mengembalikan ke objek Kendi lagi Nah Jadi Sekarang kita panjangin dulu nih Oh ya Pertama kita kecilin Pastinya Tidak ada tali segede itu Ini kita kecilin Oke Segitu Dan Kita panjangin Cukupnya Nah Sampaikan Model Ini mungkin kurang kecil Karena ini bakalan Kita bikin Empat ya nanti Jadi Tidak Tidak langsung Satu Untai gini Biar kelihatan Nanti ada Kayak serabut Serabut gitu Ini kita buat Menggunakan Empat Kilinder Yang akan Dibuat Dijalin gitu Oke Nah Untuk membuat Dia seolah-olah Dijalin Kita harus mempunyai Segmen Yang banyak Ke arah Vertical ini Jadi Subdifusion Height nya Mesti kita tambahin Mungkin 100 Atau lebih Mungkin 125 Cukupnya saja Ingat Jangan terlalu banyak Juga Oke Dan ini mungkin Terima Atau 3 Panjangnya Juga Biar Terus Oke Dan 3 Panjangnya Disini Dan Ini saya Bulat 0,14 0,14 Oke Oke Nah Jadi Ini kita akan buat Menjadi serabut tali Jadi Ini enaknya Kalau kita Sudah kelompokin Misalnya Kita Mau Konsentrasi Ke ini aja Ke talinya aja Nah Yang lain ini Kayak Batanya Kemudian Tiang kayu Sama Atrolnya Ini kan Agak Nganggu Jadi Sementara Kita bisa Hide dulu Sembunyiin Jadi kita Select dari Outliner Seperti ini Grupnya Kemudian Tekan Ctrl H Pada Vboard Nah Disini Di outliner Bisa dilihat Dia menjadi Warna Gray Dan Disini Dia akan Di hide Pada Viewport Jadi kita Bisa Konsen Ke Talinya Aja Dan Kita Pindahin Viewnya Dari Perspektif Ketampak Atas Jadi kita Tahan Spacebar Pada Keyboard Pilih Maya Klik Kiri Kemudian Pilih Top View Nah Jadi Kalau Dilihat Top View Sekini Kita Zoom Ya Nah Kita Mempunyai Glender Ini Ini Kita Akan Pindahin Dulu Kita Akan Buat Jadi Empat Ini Kalau Ini Itu Alasannya Kenapa Saya Terlalu Tengah Tengah Di Tengah Grid Untuk Memudahkan Kita Menyusun Nanti Kemudian Kita Tahan Shift Pada Keyboard Dan Kita Selekt Keduanya Tahan Shift Dan Geser Ke Sumbu Z Nah Jadi Seperti Itu Kalau Kita Kembali Ke Perspektif Ia Akan Jadi Seperti Ini Sekarang Ke Keempat Silinder Ini Kita Akan Combine Jadikan Satu Objek Di Blok Dan Di Selekt Seperti Ini Sehingga Keempat Keselekt Lalu Pilih Mesh Dan Combine Sama Diklik Mesh Combine Kemudian Jangan Lupa Diklik Edit Delete Dan Delete By Type History Oke Jadi Yang Tadi Objek Sampah Sudah Dilangin Sekarang Bagaimana Caranya Membuat Dia Serambut Bentuknya Caranya Adalah Select Objek Ini Kemudian Menu Modeling Akan Saya Ganti Menjadi Menu Rigging Tidak Tidak Akan Melakukan Rigging Tapi Kita Akan Melakukan Deform Di Deform Di Menu Deform Klik Disini Akan Ada Non Linear Pilih Non Linear Lalu Pilih Non Linear Deform Ini Yang Namanya Twist Tidak Jadi Disini Akan Ada Gizmo Manipulator Ini Twist Handle Kita Kembali Klik Polisilindernya Alias Objek Talinya Itu Dan Di Objek Talinya Pada Input Ada Twist Satu Itu Teman Buka Dan Disini Kita Akan Tambahkan Nilai Start Angle Start Angle Mungkin Disini Saya Tambahkan Menjadi 2000 Ya Bisa Dilihat Dia Sudah Mulai Ter Plinter Disitu Kemudian End Angle Min 2000 Nah Bisa Dilihat Disana Dia Sudah Berbentuk Seperti Ini Kalau Kurang Boleh Tambah Jadi Mungkin Berapa 5000 Dan Min 5000 Ya Jadi Aneh Ya Tadi Sih Kayak Antara 2500 Kali Min 2 Eh 2500 Nah Ini Oke Mungkin Kita Bisa Matikan Dulu Fireframe One Shaded Kita Bisa Lihat Disana Dan Pivot Kita Bisa Pindahin Ke Sumbu Y Oke Sekarang Sekarang Objek Objek Yang lain Kita Bisa Munculin Lagi Oke Saya Akan Select Batal Dan Kemudian Saya Tekan Shift H Dan Sekarang Talinya Kita Bisa Taruh Pada Posisi Yang Kita Mau Mungkin Talinya Bisa Dicak Cilin Lagi Terus Gini Udah Oke Oke Nah Sekarang Kita Taruh Sini Oh Jadi Kita Harus Delete By Type Story Dulu Jadi Kalau Teman Teman Langsung Pindah Ini Tidak Gini Jadi Pair Kita Tidak Mau Jadi Ini Jangan Lupa Kita Edit Delete By Type Dan History Sehingga Bisa Dilihat Disini Input Twist Yang Tadi Sudah Hilang Jadi Kalau Kita Pindah Pindah Sudah Aman Sudah Nggak Ada Deformer Lagi Kita Taruh Sini And Then Disini Harusnya Ada Kayak Buletan Gitu Gulungan Gulungan Tali Nah Ini Pun Kita Akan Gunakan Deformer Lagi Tapi Yang Kita Gunakan Deformer Nya Adalah Yang Namanya Band Jadi Ini Kita Duplicate Dulu Tahan Shift Dan Kita Clone Kesebelah Sini Ada Dua Tali Kemudian Kita Clone Lagi Atas Kita Taruh Disini Kira Kira Ya Dan Kita Akan Delete Face Nya Seberapa Secukupnya Jadi Kira Kira Sediameter Cut Roll Ini Jadi Saya Akan Bawa Ke atas Aja Biar Dulu Jadi Ini Saya Akan Klik Kanan Saya Pilih Face Dan Saya Block Bagian Bawah Mungkin Dan Saya Dekan Delete Seperti Itu Ya Sudah Sekali Ingat Pindah Komponen Face Dulu Baru Kita Block Bagian Yang Kita Mahpus Dan Tekan Delete Pada Keyboard Dia Akan Terpotong Seberapa Kita Mau Kembali Taruh Di Bagian Control Kemudian Disini Dengan Tali Yang Ini Select Saya Kembali Ke Menu Deform Lalu Saya Akan Pilih Non Linear Kemudian Pilihnya Sekarang Adalah Band Kembali Ke Silindernya Total Talinya Disini Ada Input Lagi Sama Kayak Twist Tadi Jadi Click Band Lalu Yang Kita Atur Curve Feture Nah Cuma Ini Ngelengkung Ke Arah Yang Salah Caranya Kita Select Band Handle Boleh Dari Sini Boleh Lalu Kita Akan Rotate Ke Sumbu Y Ternyata Min 90 Min 90 Derajat Minus Iya Betul Sekali Nah Jadi Dia akan Melingkar Seperti itu And Then Sekarang Jangan lupa Ini Kita Delete By Type History Semoga Ada Type Kemudian History Dan Pivot Kita Pindahin Ketengah Modify Oh Ini Mesti Dipindahin Info Modeling Dulu Modify Kemudian Center Pivot Nah Jadi Pivot Nya Udah Ada Di Tengah Lalu Taruh Disini Kemudian Bisa Menggunakan Skill Dan Diskill Berapa Perlunya Oke Nah Ini Boleh Digebiin Lagi Kalau Perlunya Dan Kita Akan Duplicate Beberapa Kali Pastinya Unshift Kemudian Deser Dikit Sip Sip Bisa Diatur Lagi Gedenya Biar Agak Random Lebih Seperti Ternyata Ternyata Posisinya Kurang Pas Nah Ini Ternyata 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 Di Segala Sisi Dia Sudah Terlihat Bagus Oke Dan Bagian Sini Yang Icap Dia Juga Bisa Menggunakan Ini No problem Nah Ini Kita Akan Ternyata Shift Dan Kita Pindahkan Ke Ini Lalu Diskill Kalau Perlu Lebih Lebar Bisa Diginiin Boleh Oke Lalu Ditaruh Di Bagian Pinggir Kalau Mau Digipeng Ini Juga No problem Juga Sih Oke Ini Nah Ini Misalnya Bentuk Kayunya Dia Agak Random Mesti Atur Atur Lagi Oke Dan Tahan Shift Pindahkan Sebelah Sehingga Diclone Berapa Kali Mungkin Tisenya Agak Di Random Aja Boleh Diclone Dulu Nanti Di Atur Lagi Posisinya No problem Nyamannya Kayak Gimana Terlalu Overlap Oke Ya Looking Good Dan Kira-kira Seperti itu Eh Nah Jangan lupa Ini karena Kita udah Melakukan banyak Clone Atau Duplicate Pastinya Ini akan ramai Gini Ya Namakan Sesuai dengan Namanya Masing-masing Nah Ini udah Dgroup Control Dan Ini Tali Ya Tali Juga Sama Kita Group Aja Karena Tidak Teranimit Karena Dia Cuman Steel Jadi Ini Kita Bisa Group Ini Juga Gak Apa Oke Jadi Kita Akan Control G Dan Kita Namakan Tali Memudahkan Kita Untuk Apply Material Juga Karena Dia Materialnya Sama Kali Kita Masukkan Material Kali Kemudian Control Kita Masukkan Warna Untuk Control Oke Jadi Sudah Lumayan Panjang Sekitar Setengah Jam Jadi Silahkan Teman-teman Coba Teknik Yang Tadi Dan Mungkin Bisa Di Apply Ke Kasus Yang Berbeda Silahkan Kita Sudah Mempelajari Deform Kita Sudah Mempelajari Non-linear Band Non-linear Twist Dan Bridge Jadi Untuk Membuat Handle Dari Patrol Ini Baik Jadi Untuk Part Yang Ketiga Akan Saya Cukupkan Dulu Sampai Disini Nanti Di Part Yang Keempat Kita Akan Lanjut Untuk Membuat Model Rumput Dan Batu Yang Menjadi Proc Tambahan Disini Jadi Ada Batu Perkil Ada Rumput Percil Biar Kelihatan Lebih Stetis Dan Lebih Stylized Lagi Oke Baik Jadi Saya Johnny Untuk Diri Dulu Dan Kemudian Tutorialnya Bermanfaat Dan Pastinya Salam Kreatif Terima